Selamat sore teman-teman Kali ini kita membersihkan teman-teman Atau kita mensortiri Ini adalah Saddling ya teman-teman Atau batang bawah Batang bawah durian ya teman-teman Jadi sebelum membuat bibit yang okulasi teman-teman Kita harus menyemai Biji durian dulu teman-teman Ini belum kita pupuk Sejak dari awal ya Semainya ini saya lupa teman-teman Ini usia Berapa bulan juga saya lupa teman-teman Karena Kita semainya kan Tidak barengan ya ketika kita habis makan durian Bejinya kita semai teman-teman Yang gak bareng Jadi umurnya ini gak bareng teman-teman Kan ini mau saya pupuk ya teman-teman Jadi rumputnya atau gulmanya ini harus kita hilangkan dulu Jadi nanti biar tidak Tidak dimakan rumputnya ya Kalau kita pupuk Batang bawah ini Ini masih kurang sehat teman-teman Batang bawahnya Jadi ini masih Kurus ya Karena kan memang belum dipupuk teman-teman Kemarin itu Ada pertanyaan dari Sahabat subscriber ya Mungkin Masih belum tahu juga Proses pembuatan bibit itu seperti apa Mungkin belum tahu ya Tapi Dan teman-teman subscriber kita itu tanya Bang itu kok Buat bibitnya kok dari biji gitu Kok gak dari okulasi kan gitu Pertanyaannya seperti itu kurang lebih Semua bibit ya teman-teman Semua bibit itu Ditanam dari biji dulu Setelah gede Misal ini ya Ini kan ditanam dari biji ya teman-teman ya Ini Ini tanam dari biji Biji durian Biji durian lokal ya teman-teman Nanti setelah gede Seukuran rokok ya Seukuran rokok gitu Baru kita okulasi teman-teman Jadi batang bawah ya memang harus dari biji Mungkin sahabat Subscriber kita Mungkin apa namanya Subscriber baru ya teman-teman Jadi Belum tahu proses-proses Pembuatan bibit yang sering kita unggah ya Jadi gak apa-apa Sekalian kita Ngobrol santai Di sore hari ini Sekalian nemeni saya ya teman-teman Persih-persih rumput seperti ini kan Kalau gak Gak ada temannya itu Jenuh ya Ngantuk ya teman-teman Tadi saya Bikin video Sekalian Sekalian apa Sekalian berbagi pengalaman Kepada teman-teman Rumput harus dipersihkan Biar pertumbuhan ini gak kalah teman-teman Karena kalau rumputnya dibiarkan Pertumbuhan biji durian ini juga gak akan bagus teman-teman Ini planningnya mungkin Satu bulan setengah atau dua bulan akan kita sambung ya teman-teman Jadi kita pasti perlu membesarkan batang bawahnya ini dulu Kita perlu menyehatkan juga Kenapa bibit buah itu mahal ya teman-teman Karena prosesnya juga lama teman-teman Membuat Biji Tumbuh dari biji seperti ini teman-teman Untuk layak disambung itu kurang lebih ya Empat bulan teman-teman Setelah itu kita okulasi Itu pun juga nunggu waktu teman-teman Kita okulasi Sampai Umur okulasinya itu udah siap dibeli oleh Pembeli itu kurang lebih ya dua bulan sampai tiga bulan teman-teman Jadi total kita buat bibit itu Sekitar tujuh sampai lapan bulan teman-teman Itu satu Satu polybag ya Banyak kalau bibit yang berkualitas Dan jelas turunannya itu ya memang mahal teman-teman Karena dibuat dengan Proses yang hati-hati Jadi bibitnya gak asal ya teman-teman Kalau teman-teman tanya batang bawahnya ini Batang bawahnya itu dibuat dari durian apa Bebas teman-teman Kalau teman-teman punya durian nokal atau Habis makan durian nokal gitu gak apa-apa disemai teman-teman Pastikan itu duriannya matang pohon ya teman-teman Karena kalau biji yang kita semai itu kalau gak matang pohon Itu biasanya rewel teman-teman Ketika disambung juga rewel Ketika berumur tiga bulan itu rewel Banyak yang mati teman-teman kadang Jadi kalau mau biji dari apa Bebas Itu teman-teman yang ingin membuat bibit di rumah ya Membuat bibit sendiri di rumah boleh Membuat batang sendiri Batang bawah sendiri boleh teman-teman Itu dari Usahakan dari durian yang Masak pohon Masak pohon itu ya Duriannya jatuh ya Bukan dipetik ya Sore hari sekitar jam 4 lebih ini teman-teman Kita buat video seperti ini Kebetulan saya selesai Dari kegiatan kirim-kirim bibit ya Ada waktu sedikit setengah jam 15 menit kita pergunakan seperti ini teman-teman Biar enggak Mubadir waktunya ya Nah ini kan Jadi bersih ya teman-teman Ini nanti siap kita pupuk Kalau teman-teman nemu yang Dua cabang seperti ini teman-teman Ini dilangkan satu aja Ini dilangkan satu ya Kita pelihara satu Biar gede teman-teman batangnya Kalau kita pelihara dua Nanti enggak akan gede batangnya ini teman-teman Nah ini ketika kita akan membuat bibit jeruk juga Ya seperti ini teman-teman Ini prosesnya Kita semai dari biji dulu Ini dari biji jeruk citron ya teman-teman Untuk bawahnya ini Jeruk citron ini yang asem banget itu teman-teman Nah itu kan batang bawahnya gede teman-teman Dan perakarannya kokoh Makanya dipakai untuk Batang bawah Untuk Untuk bibit jeruk ya Pangu jeruk manis Jeruk keprok jeruk siam itu sama Batang bawahnya Citron Kalau di tempat saya ya teman-teman Ini kering tapi kok Oh mau keluar tunasnya Ini hidup teman-teman Hidup tapi enggak punya rambut ya Kayak um-um bodak ini teman-teman Jadi enggak punya rambut Um-um bodak Yang bodak enggak boleh tersinggung ya Nah ini kan rapi teman-teman Semuanya sama teman-teman Jadi perlakuannya sama Nah ini bibit-bibit jeruk ini kan Dari batang bawah jeruk juga teman-teman Jadi kita Buat dari biji Nanti setelah udah gede Seukuran batang rokok Baru kita okulasi teman-teman Kurang lebih ya ukuran Umur-umur 4 bulan ya teman-teman Baru kita okulasi Nah kalau gini kan jadi kelihatan rapi Teman-teman ya Ini mungkin Satu bulan setengah teman-teman Mungkin satu bulan setengah ya Ini sedeling Batang bawah durian Nah ini setelah rapi teman-teman Ini rumputnya udah pada hilang Akan kita lanjutkan untuk pemupukan Tapi pemupukannya gak sekarang ya teman-teman Untuk video next aja Untuk video selanjutnya Bagaimana cara kita memupuk batang bawah ini teman-teman Jadi biar gak kepanjangan videonya ya Jadi seperti ini Jadi saya tekankan kepada teman-teman Ketika kita membuat bibit itu Batang bawahnya memang dari biji teman-teman Tapi setelah gede itu baru kita okulasi Jadi biar gak salah kabrah lagi ya Jadi biar tidak ada pertanyaan Bang kok bibitnya dari biji kan gitu ya Semua bibit Bibit apapun itu Bibit tanaman itu tetap dari biji teman-teman Setelah gede baru di okulasi Baru bisa jadi menjadi sebuah bibit ya Kurang lebih seperti itu Semoga bermanfaat ya Untuk menambah pengetahuan teman-teman Terima kasih yang sudah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton